ada jadi penumpang rebutan korsi depan ada mas, cuma penumpang karena gak sabar aja pengen naik ke dalam bis ada korsi ada, denang korsi, bilang kagak ada gimana denang korsi nih, jadi keliatan dong penumpang udah separuh-separuh buat ntar malem jadi gak enak dong ada denangnya, cuman keliatan rebutan itu karena penumpang MTI itu antusias mas pengen buru-buru masuk ada jadi, ya gitulah vibe-nya kayak Jakarta era tahun 80-an mas gua duluan masuk MTI, gua duluan, gua duluan, gua duluan, begitu mas ada, denang korsi ada, sticker juga jelas emang karena saking antusiasi, pengen cepet-cepet masuk ke kabin MTI biasa lah, orang Indonesia 02 terluka mas itu namanya merendah untuk sombong mas kayaknya tidur situ, kagak, enyong lagi di Cina enyong kan disini sampai jam 1 malam kemarin, jam 3 dia terbang ke Guangdong dari psikokol kukaten, pekalongan itu bukan penumpang mas, itu youtuber biasa lah, orang-orang yang gak terima kenyataan kan suka begitu mas penumpang gua tiap hari ngejahit, ya kan bikin telana jeans pagi pelonton youtube, dibilang youtuber sebagian mereka aja lah sweetl bakery, mas ya Allah kangen banget mas gimana kabarmu, maaf gua udah gak tinggal di Solo lagi udah jadi gak ngerepotin lu, tiap pagi gua suruh kirimin roti ada yang bilang penumpang bayaran mas ya emang bayaran dia kagak bayar mana boleh dia naik harus bayar lah penumpang bayaran penumpang bayaran mas kantor Dewi Sartika, deket rumah, kapan ada waktu mas saya tuh, kapanpun mas orang kalau biasa kenal sama gua mas, jam 2 malam dia dateng bertamu, nyari gua tuh biasa kan gua soybull lah ya mas yang punya malam kacamata 4 juta setiap rusak gua benerin, gua servis ya kagak kuat beli lagi mas ngapain mas kangen nyong kecina nyong lagi keguang dong kemarin dia pamer-pamer foto sama ini masih masukkan soal update kecerianan korsi karena penumpang maunya korsi bagian depan mas kan gua udah bilang 1 bulan, 2 bulan ini gua gak mau pake aplikasi gak mau biarin mereka kayak gitu gua ciptakan manajemen konflik antara mereka supaya apa kebonding hatinya terbiasa menyelesaikan masalah diskusi baru mengenal satu sama lain dengan dekat itu emang cara gua mas, metode gua gua ciptakan manajemen konflik antara PIC sama agen tujuannya apa ngeponding hati mereka sekarang keliatan mas mana nih orang yang kira-kira punya jiwa kerjasama yang baik punya ikatan persaudaraan yang baik kita kan gak nyari karyawan mas kita nyari sodara seperjuangan itu trik gua trik gua mengendali pengelolaan SDM gua begitu likely hai 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 ternyata bulan dua bulan lagi kalau semua ada terbentuk baru tinggal masukin aplikasi bagian penumpang apa sih masih minta depan mulu kursi gue 1-40 baris memanjang mas perlu disadari kursi depan itu cuma 41234 dari dulu nih gue tiap dari zaman WDHR ngurusin agen sekitan belum ada aplikasi dulu mas 40 bis 40 bis 40 bis 30 bis 30 bis paling lagi ini dulu kerjaan gue tiap pagi sebelum ada api sebelum ada bikin sama Pak Edi tiap pagi mas pagi sampai sore telepon mas minta kursi ini mas itu kerjaan gue tiap pagi pagi sampai sore gue di kantor sore sampai malam gue di terminal dulu jaman belum ada aplikasi sebelum api operator kan gue pegang semua makanya kerjaan kerjaan yang gue delegasikan ke anak-anak jobdesk-jobdesk yang gue delegasikan ke anak-anak itu semua dulu gue yang ngerjain mas kecuali mekanik makanya gue bisa bisa ngasih mereka jobdesk sesuai dengan SOP gue karena gue pernah jadi mereka semua boleh Terima kasih.